Intro Apa kabar teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana saya mengedit foto di Adobe Lightroom Dan gimana caranya biar bisa Foto yang biasa aja Atau foto yang kurang bagus mungkin Bisa kita touch up dan bisa kita buat semenarik mungkin Oh iya sebelum kita mulai Saya udah kasih beberapa footage Foto yang saya dan Ichan ambil Terus ada beberapa preset juga yang akan saya kasih gratis Di kolom deskripsi oke Oke langsung aja kita buka Adobe Lightroom ya Sebelum kita mulai kita review dulu ya Dari foto ini Jadi foto ini tuh gelap ya Maksudnya backlight gitu Keliatan backlight karena Teman saya ini membelakangi Matahari nih keliatan mataharinya Ini tuh diambil ketika sunset ya Itu di pantai panglandaran ketika sunset Nah saya tuh pengen ngasih feel Kalau misalnya foto ini tuh Keliatan lagi sunsetnya gitu Keliatan lagi sunsetnya orang-orangnya gak Backlight Terus si karang-karangnya juga gak Backlight Pertama kita pilih dulu presetnya Presetnya juga ada ya di dalam Kolom deskripsi Kalian download aja Gratis Yang ada di video ini Belum saya edit ya namanya Belum saya rename Namanya Pertama ketika pakai preset ini Si mataharinya jadi keliatan kontras ya Mataharinya jadi keliatan ada bulat gitu Oke pertama-tama kita ke radial filter Kita buat lingkaran disini cukup besar ya Oke Terus kita Mainkan highlightnya Diturunkan pas selesai Jangan dipermainkan Expositionnya kita turunin Oke balik lagi ke basic Expositionnya kita naikin Tuh sampai Kurang lebih si mataharinya Gak terlalu kontras lah Kaliannya kita naikin Kontrasnya juga kita naikin Dikit Oke Nah kita ke tone curve Tone curve Tone curve Nah kita Turunin highlightnya Naikin lightnya Turunin Turunin lightnya juga Turunin darknya kita tuh Kita biarin aja Shadownya kita naikin Dikit Nah kita itu kita ke HSL Ya Kita klik si bagian Jingganya Kita naikin jingganya Biar keliatan dulu Terus ke saturation Saturation Dan luminance Oke Saturation lagi Lainnya Abis itu kita ke lensa Saya biasanya juga gak pernah pakai Cuman Biar klip Saya pengen dapetin feel Lensa 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 2870 Ini si distorsinya bisa kita Bisa kita mainin ya Distorsinya Oke Distorsinya Abis itu kita ke detail Detail Namunnya Ini Ini sebenarnya juga Gak pernah saya pakai juga Si detail ini Cuman Karena si gambarnya ini Barusan kita mulai Dari Backlight Item banget Gambarnya Jadi Alangkah baiknya Supaya gambarnya Terlihat Tajam lagi Kelihatan enak lagi Ya kita mainin lah Guitar Oke selanjutnya Kita ke radial filter lagi Kita buat lingkaran Yang lebih besar lagi Di bagian Mataharinya Nah untuk yang Untuk yang layer ini Radial filternya Bertujuan untuk Memberitahu Kalau Si cahaya itu Objek ini dapat Kesan Cahayanya itu Kayak Nembak di Bagian Kanannya ini Kelihatan ada Terpaan cahaya Terpaan cahaya Lalu kita ke Graduate filter Graduate Graduate filter Filter maksudnya Kegraduated filter Nah Itu bakalan Kalau kita pakai ini Kelihatan Apa namanya Gradasi Warna dan cahaya Yang Mau kita Buat gitu Kita mainin Dari Exposure nya Contrast nya Clarity nya Dan Shadows Bisa juga Nah sekarang Pakai Graduated filter Lagi Untuk bagian bawahnya Supaya sekarangnya Juga kelihatan terang Sebelah Kalau untuk yang sebelah Sebelah kirinya Saya pengen Buat itu juga Geda-gradasi Tapi gradasinya Lebih ke Tajem ya Si gambarnya itu Mempertajam gambar Yang sebelah Kirinya Karena Bagian kanannya Itu kan kena Sinar matahari ya Harusnya Si logikanya Akan lebih Sedikit blur Nah Oke Gini cukup Kita mainin Temperature nya Highlight dan Exposure nya Kita nol in Terus Clarity nya Kita naikin Sampai 45 cukup Nah Dan Terus kita balik lagi ke Radial filter Yang sekarang Bikinnya agak Kecil ya Nah Dan disini Exposure nya Aku mau Nol in Atau Naikin dikit lah Nah Sudah kelihatan kan Sudah kelihatan Bagian kanan Sisi kanan Dari objek ini Sudah kayak Kena cahaya Sedikit blur gitu Kena cahaya Pokoknya Pokoknya Kena cahaya Aja lah Udah Nah Si White Yang kita naikin Clarity nya Sekarang Kita turunin Nah Bisa dilihat kan Ini foto Apa Sebelum di edit Dan sesudah di editnya Kelihatan kan Bedanya Tapi ini Langitnya Langitnya terlalu hijau Kayak rumput Kita ubah warna Langitnya dulu Oke cukup Selanjutnya kita Akan edit Si garis Jinga yang ada Di bawah Mataharinya itu Garis jinganya itu Biar Apa ya Keren gitu Kelihatan banget Kalau itu lagi Mau sunset gitu Oke Exposure nya kita Nol in Kontras nya Kita naikin Nah Sudah mulai kelihatan kan Si warna jinganya Warna jinganya Sudah kelihatan Selanjutnya kita pakai Brush filter Apa namanya ya Brush filter apa ya Saya lupa namanya Oh adjustment brush Adjustment brush Maaf salah ya Ini bisa kita Ini ya Bisa kita Atur si Feather nya Size nya Gitu Nah adjustment brush ini Fungsinya Untuk Kalian Nge Brush Ke Objek tertentu Dan Kalian bisa mainin Disitu si Saturasinya Exposure nya Lebih terang Atau warnanya Dibedain Dari Dari Objek yang Kalian Brush Intinya Objek tertentu Yang kalian Ubah Nah disini saya Mau kasih Sedikit Pantulan Pantulan Dari Sinar matahari nya Di Beberapa Bagian karang Supaya Keliatan Kalau itu Matahari Sinar nya Menghantam Si Karang Ini Disini kita Atur Exposure nya Nah Kayak gini Nah Keliatan kan Secehaya nya Bagian sini Bagian sini Bagian sini Sedikit Ngasal ya Tapi Ya intinya Kayak gitulah Penggunaan nya Bagian sini Bagian sini Bagian sini Bagian sini Bagian situ Bagian sini Bagian situ Nah Kan Keliatan kan Jadinya Ya Menarik Menurut saya Menarik Setelah dari itu Setelah itu Kita Crop si fotonya Sesuai dengan Ukuran Feeds Instagram 5 x 8 Maksud aku Ini foto kan Gak terlalu Lurus ya Kita miring dikit Kita bisa putih Bisa miringin juga Bisa ratut juga Dikit Nah Ini foto Ini jadinya Ini before after nya Keliatan kan Kalau Di foto sebelumnya Itu gelap banget gitu Gak keliatan kayak sunset Gak keliatan kayak sunset Saya emang salah foto aja Oke jadi Gini Hasilnya Jadi itu hasilnya Gimana Menurut kalian Gimana Gimana Jadi tadi itu Editan yang Gaya aku mengedit Setelah aku mengedit Ya kalau kalian tidak suka dengan cara saya Mungkin punya cara yang lain Tidak salah gitu Kalau misalnya kalian anggap Cara saya ribet ya Ya emang ribet Atau kalian Ngedit yang lebih Mudah Hasilnya sama Ya gak salah juga kan Jadi Gak ada yang salah Jadi segini aja tutorial kali ini Like kalau suka video ini Share kalau bermanfaat Jangan lupa subscribe teman-teman Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.